Juru bicara PDIP Ciko Hakim menilai tidak masuk akal jika putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dikoreksi oleh lembaga lain. Ciko mengingatkan, posisi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengkoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh DPR. Maka akan menjadi aneh jika aturan yang sudah dikoreksi Mahkamah Konstitusi kembali dikoreksi. Hal itu disampaikan Ciko merespon pembahasan revisi undang-undang pilkada di badan legislasi DPR RI. Ciko pun menegaskan pentingnya semua pihak untuk mematuhi konstitusi dan menjalankan apa yang sudah menjadi putusan MK soal ambang batas pilkada tanpa mempertanyakan atau mencoba untuk mengkoreksi keputusan tersebut. Lebih lanjut, Ciko menilai putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah sebagai langkah progresif yang berpihak pada rakyat dan demokrasi. Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan terkait syarat pencalonan kepala daerah dalam undang-undang pilkada. MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait pilkada 2024. MK menyatakan, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat presentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap. Kemudian, MK menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak calon terpilih di lantai. Terima kasih telah menonton!